Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo plants lovers, welcome back to my channel Hari ini adalah hari terakhir panen raya di kampung saya And you can see it, all the field has been harvested Dan tinggal lahan yang sudah kosong seperti ini Tentunya setelah panen raya padi Itu akan ada yang namanya sisa-sisa pembuangan dari padi itu sendiri Itu sekam Dan today I would like to show you how to make something from the unuseful thing to be useful Dari sekam yang tidak banyak dibuang begitu saja Akan saya olah menjadi sesuatu yang berguna untuk tanaman saya Seperti apa? Let's check the video more detail Some equipment and also the materials that you need for making burning chaff atau sekambakar The first is a dry chaff And the second one is candles But you can use your candles But you can use your candles The third one is The third one is Kasah besi The third one is The third one is The last one is Peppers Okay Biasanya saya gunakan untuk membakar Ini Dry chaff Atau sekam yang sudah kering Terus bagaimana sih cara membuat yang namanya burning chaff Atau sekam bekar yang bisa kita gunakan sebagai media tanam Yang pertama adalah Ya Cerobong Atau Kasah besi Itu diletakkan di tengah-tengah Sekam Yang sudah kering Seperti ini Posisinya harus tegak You have to make sure It can burn All the dry chaff The second step is You burn The pepper And you have to put into The dry chaff Pastikan terbakar ya semuanya Kita lembah lagi Kita lembah lagi Okay And make sure The dry chaff Itu terbakar sempurna seperti ini Ya untuk pertama kali Ya harus terbakar seperti ini Sehingga It will burn well Kita tunggu Sekitar sampai At least Five up to six hours Sampai semuanya terbakar merata Baru kita nanti Akan menyiramnya dengan air Oke Kalau sudah Terbakar sepenuhnya Harus disiram terlebih dahulu Karena Ini Masih panas sekali Disiram rata Sampai benar-benar Mati baranya Baru Kalau sudah selesai Nanti Dikumpulkan Kemudian Dimasukkan ke dalam Karung Yang bisa kita simpan Untuk Ini dia tanam kita nanti Dah Oke Plants lovers Ini sudah 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 dingin Dan Kita tinggal Memasukkan semua ini Kedalam Karung Yang sudah kita Sediakan Ya Kita masukkan semuanya Itu saja Cara Membuat Skam bakar Yang Akan menjadi Bahan Untuk Media Tanam Kita Thank you for Watching my video Jangan lupa Subscribe Give Like And Also Leave your Comment Thanks Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum